Terima kasih ada masih bersama kami di seputar Panung Reo Malam. Pemirsa barang-barang seperti handuk, lapel yang biasa ditemukan di sekitar kita, kilas tampak tak berarti. Namun di tangan seniman Erwin Windu Pranata, barang-barang tersebut bisa disulap menjadi karya seni yang bernilai tinggi. Penasaran seperti apa? Kami hadirkan laporannya untuk Anda. Seperti inilah karya seniman dari Universitas Pendidikan Indonesia Erwin Windu Pranata yang memodifikasi dan menata handuk dan kain pel sedemikian rupa sehingga membentuk tumpeng dengan warna-warna mencolok. Untuk menambah kesan monumental, sorot lampu neon ditambahkan di bagian tengah dan dari bawah tumpeng tersebut. Erwin mengaku terinspirasi dari lingkungan rumahnya sendiri betapa banyak dia menemukan benda-benda yang luput dari perhatian orang. Baginya benda-benda sepera itu terlalu berharga untuk diabaikan begitu saja. Karya saya ini karya seni kontemporer, lebih ke tiga dimensi. Kemudian saya memanfaatkan benda-benda domestik yang biasa ada di rumah gitu, benda-benda keseharian. Dan saya pengen mengambil tema tentang kehidupan sehari-hari dan lingkungan hidup saya sendiri yang mempunyai masing-masing si benda-bendanya mempunyai nilai dan mempunyai ceritanya. Nah itu saya angkat dan mengundang orang untuk memulai merangsang memori mereka tentang benda-benda keseharian yang mereka temui di sini. Saya angkat menjadi sebuah karya seni. Karya Erwin dinilai unik untuk jenis seni kontemporer karena karya tersebut mengangkat hal-hal yang biasa menjadi bernilai tinggi. Saya pikir bagus punya cirika sendiri, punya warna sendiri, punya mesej sendiri yang mungkin dia ingin bawa seperti dia sampaikan bahwa dia ingin mengangkat sesuatu dari keseharian bahwa kalau kita memaknai kesederhanaan pada dasarnya nilai kesederhanaan itu bisa berlimpah-limpah. Selain di Lawangwangi Artspace, Bandung Barat, karya Erwin akan dipamerkan di Artstage Jakarta.